Setelah Vega Darwanti kini gelirannya Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang meminta doa untuk kesembuhan dari Tukul Arwana Hal tersebut disampaikan Rizky Bilar dalam Instagram miliknya Dalam postingannya, Rizky Bilar menuliskan soal kenangannya bersama Tukul Ia mengingat ketika Tukul Arwana menjadi saksi mereka melakukan pernikahan secara agama beberapa waktu lalu Cepat sembuh ya Om, at Tukul Arwana Official Om salah satu orang baik yang menjadi saksi pertemuan kami berdua Hingga saat ini yang nantinya, insya Allah kami akan segera bertiga Om Kami cuma bisa berdoa dari sini agar Allah mengangkat penyakit Om Tukul Agar Om bisa menyaksikan kehadiran anak kami nanti Keep strong Om, tulis Rizky Bilar dalam Instagram milik pribadinya Postingan itu langsung mendapat komentar dari Lesti Kejora Dalam komentarnya, Lesti Kejora meminta kepada semua pihak untuk mendoakan kesembuhan Tukul Arwana Sebelumnya, salah satu kerabat Tukul, Jakah, memberikan informasi mengenai kronologi Tukul Arwana Yang sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit Kondisi mengenai kesehatan Tukul tersebut mengejutkan orang-orang yang ada di rumahnya Padahal sejarah bu pagi, Tukul terlihat sehat Menurut media yang juga kerabat dari Tukul Pria yang dikenal punya jargon, tak sobek-sobek itu tiba-tiba saja mengeluhkan sakit di kepalanya Betul, beliau saat ini masih dalam perawatan dokter ujar Ega Prayudi Anak Tukul Arwana kepada Detikkom Belum ada keterangan lanjutan dari pihak keluarga hingga saat ini Ega Prayudi hanya meminta doa untuk kesembuhan sang ayah Mohon doanya, ya saya masih dalam perjalanan Nanti saya kabari lagi Kata anak tertua dari Tukul Arwana itu Yang kini berprofesi sebagai polisi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jika ada kesalahan kami minta maaf